Sekarang kita masuk halaman 98 yaitu tas keempat tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan diberikan di bawah ini yaitu yang akan kita jawab sekarang ini. Sebelum itu kita dengarkan atau kita terjemahkan dulu perintahnya. Nah, dengarkan beritanya kembali, guru kamu akan memutar ulang rekamannya atau membacakan secara keras naskah dari laporan berita itu kembali. Baca pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan jawab pertanyaan tersebut secara ringkas. Lakukan secara individual, pertama-tama lakukan secara individual, sendiri-sendiri ya. Kemudian periksa hasil kerja kamu itu dengan membandingkan jawaban kamu itu ke salah seorang teman sekelas kamu. Jadi mungkin bisa dengan teman sebangku atau teman sebelah. Nah, di sini saya sudah membandingkan ya. Kita lihat, membandingkan. Ini dia, ini text-nya ya. Dan ini pertanyaannya. What is the news discussing about? Nah, tentang apa news ini? Ini news-nya ya. Ini news-nya. Ini pertanyaannya. Nah, sudah saya copy-kan. Nah, tentang apa beritanya itu? Berita ini yaitu tentang seorang artis ya, seorang artis atau seniman yang merubah plastik, kantong plastik menjadi sebuah karya sastra, karya seni. Bukan karya sastra, karya seni. Jadi jawabannya adalah, it's about an artist who changes plastic bags into artworks. Nah, itu dia. Yang kedua, kapan dan di mana kejadian itu, kejadiannya sewaktu disampaikan oleh reporter. Nah, di mana tempatnya. Di mana dan kapan. Kapan dan di mana tempat kejadian itu yang disebutkan oleh reporter itu. Dan keberikutnya adalah siapa saja yang terlibat. Nah, di sini kapannya itu tidak disampaikan. There is no mentionate when the event tidak disebutkan. Dan tempatnya, the event took place on an exhibit ya. Nah, ini dia. Exhibit. Exhibit. Nah, exhi-high bit ya. Exhibit. Exhibit. Kurang H ya. Tunggu. Exhibit. At the Prince George African American Museum and Cultural Center in Maryland. Nah, itu jawabannya. Berikut. Siapa yang terlibat? Nah, yang terlibat adalah the artist. The artist. Siapa namanya? Yaitu Alita. Ya, Alita Irbi. Mana dia? Mana dia? Nah, ini dia. Alita Irbi. Alita Irbi. Kemudian siapa lagi? Alita Irbi. Irbis Neckbor. Ya. 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 Nah, itu dia. Yang merespon terhadap ide Alita Irbi secara positif. Kita buat terjemahannya. Itu bisa menjadi who respon positively about, eh, to ya. To Alita Irbi's idea. Nah, itu yang terlibat, ya. Jadi, ada beberapa orang yang, apa nama, tetangga Alita Irbi ini, ya. Itu nomor tiga. Eh, nomor dua. Nomor tiga. What did, apa yang dilakukan Irbi, apa yang dilakukan Irbi dengan kantong plastik, ya. Kantong plastiknya. Nah, dia merubah, merubah plastic bag itu menjadi karya seni. Nah, jadi, she changes plastic bags into artworks. Nah, itu jawabannya. Nomor empat lagi. Bagaimana dia menghasilkan ide dari merubah kantong plastik itu menjadi karya seni. Ini, nah, itu dia every morning, dia sampaikan, ya. Ini, eh, mana dia. I was, nah, ini dia. Nah, ini dia, ya. Sof, yang mana dia, tuh. Nah, ini dia, ini dia, ya. Nah, ini jawabnya. Ya, ini jawabnya bisa dijawab dengan ini saja. Nah, itu dia. When, when she, ya. Dirubah sedikit. When she was taking out the, was taking the newspaper out. She felt, nah, kita menceritakan si Alita, ya. Jadi, tidak, tidak I lagi. Ini kelimat langsung. Ya, yang ini kelimat langsung, ya. Nah, kita rubah menjadi kelimat tidak langsung. Nah, she just, she just looked down the last eight, text three. She will, she, eh, she, Just put a few staples. Just keep it from unraveling. Nah, itu dia. Nah, kemudian, nomor lima. Siapa? Kathy Weaver, June Sims, Alita Irby, Charlotte Hogan, Alita Mayer, dan Shirley Watts. Terus, jadi, Kathy Weaver. Kathy Weaver itu adalah, ya, kita lihat mana dia, Kathy Weaver. Nah, ini dia, ya. Jadi, Kathy Weaver itu, broadcaster, ya. Sebagai pembawa beritanya. Ya, pembawa beritanya. The broadcaster in the studio. Terus, June Sims. Siapa June Sims? Ini report. June Sims, report. Artinya, dia yang melaporkan. Dia reporter. A reporter in the field. Di lapangan, ya. Seorang reporter atau wartawan lapangan. Nah, itu dia. Kemudian, siapa lagi? Alita Irby, ya. Alita Irby, the artist, ya. The artist who turns plastic bags into artworks. Nah, itu Alita Irby. Kemudian, siapa lagi? Ini Charlotte Hogan, Alita Mayer, dan Shirley Watts. Ini satu, nih, ya. Dia tetangga dari, ya. Nah, ini. Alita Mayer, ya. Alita Mayer. Charlotte Hogan, mana dia? Ini dia, Charlotte Hogan, ya. Nah, ini dia. Irby Neckborz, ya. Irby Neckborz, ya. Irby Neckborz, yaitu Charlotte Hogan. Terus, Alita Mayer. Terus, yang terakhir, si mana? Siapa lagi? Yang Alita Mayer dan Shirley Watts. Ini juga Neckborz-nya. Nah, jadi kita satukan saja jawabannya. Jadi, Charlotte Hogan, Alita Mayer, terus Anne Shirley Watts. Nah, Irby Neckborz, ya. Who give positive response to a Irby idea. Nah, itu dia. Nomor 6. Nomor 6, apakah berita ini penting? Kenapa kamu berpikir bahwa berita itu penting? Nah, kalau tentu saja berita ini penting. Yes. Yes. It is. It is. Important. Because. Dia memberikan ide. Ya, karena dia memberikan ide. Kenapa pentingnya? Karena dia memberikan ide bagaimana cara untuk mengurangi polusi, ya. Atau, apa namanya, mengurangi polusi terhadap kerusakan lingkungan, ya. It is. It is. It gives idea how to. Ya, how to mengurangi polusi. Kita lihat how to. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini, di atas ini, ya. To reduce, ya. To reduce pollution in the world. Ya, di dunia ini. Polusi, mengurangi polusi. Dengan, tentunya, dengan mengubah barang-barang bekas menjadi barang-barang yang berguna. Ya, nomor tujuh. Apakah sangat mudah, ya. Sudah umum. Apakah sudah umum merubah sampah plastik menjadi barang-barang berharga? Nah, kenapa kamu berpikir berpikir demikian? Nah, jawabannya bisa boleh kalian pilih salah satu atau tergantung kalian nanti, ya. Kalau jawaban seperti ini adalah pendapat. Ya, pendapat kita masing-masing. Tidak ada salah, tidak ada benar. Ya, kalau kamu di lingkungan kamu itu sudah banyak gerakan-gerakan merubah merubah sampah plastik menjadi hal-hal yang bergubuna tentu saja kamu sadar apa akan pentingnya, ya. apakah sudah umum, ya. Yes, because because kalau menurut saya itu pemerintah sekarang kita pemerintah kita sudah menggalakkan tentang apa namanya tentang sampah plastik ini. government do it, ya. Bisa seperti itu. Government melakukannya. Ya, artinya kalau pemerintah sudah melakukannya tentu itu hal-hal yang penting. Nomor delapan ini pendapat kamu juga. Apakah menurut kamu karya IRBI ini cukup signifikan berikan pendapatnya. Ya. it is signifikan signifikan because because people can do same thing and make can reduce pollute in the world. Ya, itu dia. Sangat penting, ya. Nomor 9. Ini bisa tergantung kamu juga jawabannya. Ya, silakan caranya mungkin dengan membuat bahasa Indonesianya dulu kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan Google terjemahan, ya. Nomor 9. Bagaimana ide IRBI ini dan karya-karyanya berkontribusi kepada kebaikan terhadap lingkungan. nah, ini bagaimana idenya tentu dengan mengurangi sampah plastik, ya. To buy reducing plastic waste, ya. Seperti kita tahu, plastik itu sangat susah untuk di, apa namanya, di daur ulang. Dia butuh waktu seratusan tahun untuk menjadi terurai, ya. Nomor 10. Jika lingkungan sekitar kamu sudah ideal, ya, sudah sempurna, ya. Bagaimana kamu mengekspresikan rasa bersyukur kamu, ya. Rasa apa namanya, rasa grateful ini, rasa berterima kasih, ya. Tentu saja dengan tidak buang sampah sembarangan, ya. I will not buang sampah sembarangan. Coba kita lihat di Google terjemahan, ya. Saya tidak akan buang sampah sembarangan. Saya tidak akan buang sampah sembarangan. Nah, apa bahasa Inggris? I will not litter. Nah, ini dia. itu caranya. I will not litter. Litter itu adalah buang sampah sembarangan. Nah, jawaban nomor enam, tujuh, delapan ini bisa tergantung kamu, ya. Nah, itu tidak ada bakunya apakah benar atau salah. dan juga bagi kalian bergunakanlah Google terjemahan ini dengan sebaik-baiknya. Itu saran dari saya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ya. Dan juga bantu channel ini lebih berkembang lagi dengan sampaikan pada guru dan teman diskusikan dalam kelas. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.